Pemirsa tim Opsinal Res Krimpol Sekjaluko bersama Satgas Ops Res 3 jajaran Sigin Jaipol Res Moro Jambi berhasil menangkap pelaku pencerian dan kekerasan Jumat malam yakni YH 40 tahun warga Sungai Puar kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Pelaku ditangkap setelah mencuri mobil merek mobil Senia B1903 CFV milik Ahmad Wahyudi warga Kelurahan Payolebar kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Inilah video amatir proses penangkapan YH 40 tahun warga Sungai Puar kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pelaku ditangkap atas ungkap kasus tindak bidana pencurian kendaraan. Pada saat itu ia sedang berada di Mes PT Hal Kabupaten Batanghari. Selanjutnya unit res krimpol Sekjaluko bersama Satgas Ops Res 3 jajaran Sigin Jaipol 2022 pada Jumat 5 Agustus 2022 melakukan penangkapan dan mengamankan satu pelaku pencurian mobil. Kapolsek Jeluko AKP Rody Hambali mengatakan pengamanan pelaku bermula dari laporan warga tentang adanya pencurian mobil di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jeluko Kabupaten Waro Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Sekira pukul 10 WIB pelapor pergi meninggalkan rumah bersama istrinya, kondisi rumah pelapor saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Dan mobil Xenia milik pelapor terparkir di garasi, sementara kunci dan STNK mobil di dalam rumah tepatnya di atas meja TV di ruang tengah pada pukul 18.30 WIB. Ketika pelapor bersama istrinya pulang, mendapati mobil miliknya sudah tidak ada. Tinggi itu langsung turun ya? Iya, langsung turun. Cuma berpindah-pindah tersangka tuh si MIDI itu. Pindah-pindah terus juga ke daerah kayak perkebunan itu, jadi kita agak sulit melacaknya. Dia nggak gunakan api. Selain mobil, tindak pelakunya apa lagi ya, Pak? Itu. Apa ngambil yang di PT Winner tuh, membongkar onderdeal mobil Batu Barah. Di PT Winner tuh juga ada penggelapan juga. penggelapan mobil. Cuma, apa lapor polisinya di daerah Pantangari? Diketahui, barang yang telah dicuri berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, nomor polisi B1903 CFV, satu STNK mobil Xenia warna hitam, nomor polisi B1903 CFV, atas nama Siti Ajir, dan satu kunci kontak mobil Xenia, dan atas kejadian ini, pelapor mengalami kerugian kurang lebih 120 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Nafia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.